selamat pagi kang bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya tulis di channel pagi ini kedatangan kailik dengan kendala mogok tidak bisa hidup dan saya udah buka untuk busi kita langkah pertama kita cek dulu keadaan businya nah ini businya sepertinya sangat hitam sangat hitam businya kita coba dulu apakah ada keluar api untuk dari busi ini masih normal masih mengeluarkan api dan tidak perlu melakukan penggantian ini ini cukup dibersihkan saja untuk keadaan businya karena ini sangat hitam dan kotor mungkin ini efek dari karburator yang bermasalah jadi businya hitam seperti ini nah ini kita cukup bersihkan saja tidak tidak bisa diganti kita coba setelah sepertinya ada masalah lain bukan dari busi kita coba bongkar dulu untuk kondisi apinya dan cas dulu kita bongkar saja untuk karburatornya dan kaki Coba kita bakal bisa lihat saya barangkali ini ada loket akhirnya kita lepas dulu karburatornya karburator ta coba coba dulu karburatornya Terima kasih. 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 kita cari yang paling langsung oke ini membukanya disesuaikan saja kita coba nyalakan lagi setelah di setel karbunya untuk kaki ini tidak jadi ganti karena sudah dikontrol masih sama yang punya ini pakai yang lama untuk kita selamat menikmati oke mas bro demikian tadi cara menyerbis karburator KLX dengan kendala motor tidak mau hidup ternyata masalahnya di main jet dan pilot jetnya yang sudah mampet dan kotor ini cukup dipersihkan sudah selesai terima kasih selalu mendukung channel ini terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan komen dan makhluk sukun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sudah jadi selesai dengan pemasangan untuk belakang oke mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih